Oke, saya akan mengajarkan kepada teman-teman ya, petani walit pemula, cara untuk perawatan gedung walit yang benar ya, cara menyemprot hama, disini kita masuk ke dalam Oke, Assalamualaikum, oke saya nyalakan lampu dulu ya, jadi disini gedung saya sudah saya rancang, saya pasangkan lampu, jadi pada saat kita melakukan penyemprotan, kita bisa nyalakan lampu disini, oke Oke, pertama kita semprot dulu bagian lantai ya, kita semprot dulu bagian lantai, setelah itu, karena di lantai ini banyak sekali seperti semut ya Oke Kita ratakan dulu semua lantai Karena hama yang masuk, yang naik ke dinding, ini bahaya ya, karena bisa jadi nanti semut bisa naik sampai di sirip Jadi sebelum kita semprot sirip, kita semprot dulu bagian lantai Ini cara saya ya Oke, setelah itu kita coba semprot dinding lagi, kita semprot dinding, sebentar di belakang siripnya ya, karena sirip tidak perlu basah, kita semprot lari-lari saja, jadi kita utamakan lantai dan dinding Biar hama-hama yang ada di lantai dan dinding mati semua ya, termasuk kutu-kutu Oke, dinding sana, dinding sana Oh iya Keturannya semua Ini apa itu Ini untuk perawatan rutin ya Seharusnya per bulan, tapi saya sibuk di luar kota, jadi kita semprot per tiga bulan Tapi untuk kerebay baru, usahakan per tiga bulan ya Ini karena burung sudah banyak, jadi kita rutin sebenarnya per bulan, karena burung sudah ribuan ya Banyak hama di sini, banyak hama Oke, kita bisa lanjut lagi, langsung sirip Ya, ini kita lanjut Ini cara saya ya Mungkin teman-teman punya cara sendiri, ini cara menyempur sirip ya Jadi semprotnya lari-lari, jangan sampai basah ya Tidak perlu basah siripnya Oke, silahkan diperhatikan, cara menyemprot racun hama bagian sirip ya Jadi semprot lari-lari, tidak perlu basah Karena ini akan membuat, kalau terlalu basah Bisa jadi akan membuat sirip berjamur Oke Oke, silahkan diperhatikan, cara menyemprot hama yang benar ya Ini cara saya Mungkin ada cara yang tersendiri buat teman-teman semua, tapi ini yang sering saya lakukan Saya utamakan dulu lantai, begitu masuk di dalam gedung, dinding, dan sirip terakhir Itu cara saya ya Oke, kita lanjut lagi Ke lantai dua Sepertinya ban tato ini sudah Sudah loyo ya Kasian, dia ditinggal jauh dari istri Matikan itu lampu di bawah, co Tapi Oke, saya nyalakan dulu lampu yang ada di sini Karena tiap lantai saya memberikan lampu Jadi tanpa senter pun Ini saklarnya ya Ini saklar, saya sudah rakit khusus Oke, ini ada lampu di sebelah Jadi mau panen Atau mau menyemprot hama Aman ya Oke, temprot sirip, lari-lari ya Oke, mantap Oke, kita Ini cuma satu kotak ini Saya berikan sirip kurang lebih Ini kalau tidak salah kurang lebih 13 sampai 14 cm ya Ini Cuma ini saja sirip yang kecil Saya mau coba Burung dominan Disirip kecil atau yang agak lebar Ternyata burung memang lebih cenderung Disirip yang agak lebar ya Kurang lebih 20 cm Burung merasa tersekat Ini tata ruang IRB saya Pernah saya share ukuran 8 x 20 cm atau 8 x 15 cm sama saja Jadi teknik bagi dua ruangan Dari sana Selarnya di sana Burung masuk ke sini Nah ini ya Jadi burung juga bisa masuk ke dalam Sekat kamar Ini sudah? Sudah Oke Oke, kotoran menyebar Semua Kita potong tadi Videonya Karena Tadi ini lobet ya Ini kita sudah lanjut di lantai 3 Ini teman-teman bisa lihat kotorannya Merata ya Umur 1 tahun lebih Sudah menginapkan Ribuan ekor Ini ya Insya Allah Umur 2 tahun nanti Umur 2 tahun nanti Insya Allah mungkin panen Kita harus Panen per bulan ya Harus rutin Karena kalau saya telat Kadang saya di luar kota memang Agak telat panennya Kadang 2 bulan Kadang 3 bulan Sehingga Sarang yang tadinya bisa dipanen Ditempati lagi Burung walet untuk bertelur Ini saya juga Kasih sedikit pengalaman Buat teman-teman semua Jangan pernah memanen Apabila sarang Ada telur 1 ya Kalau telur 2 Insya Allah masih aman Tapi kalau di dalam Sarang ada telur 1 Jangan coba-coba Teman-teman panen Karena burung akan stress Dan bisa pergi Karena di dalam Perut burung Masih ada 1 telur Jadi Jangan pernah memanen Sarang Yang apabila Telurnya masih ada Cuman 1 Di dalam sarang ya Kalau telur Ada 2 Boleh Silahkan dipanen Itu Bukan Panen rampas ya namanya Panen rampas itu apabila Sarang baru Yang belum ditempati Terus dipanen Itu namanya Sarang panen rampas Oke Itu saya berbagi pengalaman Buat teman-teman semua Maaf ya Saya menjelaskan agak Ngos-ngosan soalnya Luar biasa ini Naik tangga Teknik 2 suara Dan saya sudah Berikan Jarum yang ada di LMB Jarum jahit Yang pernah saya share ya Cara menangkal burung hantu Agar tidak masuk Kedalam RBI kita Dulu ini sempat dimasuki ya Sempat steknan Selama 1 bulan Karena saya di luar kota Dan saya lupa Memasang jarum ya Karena saya pikir disini Ada penjaga Di samping rumah Tetapi burung Burung hantunya Masuk di subuh hari Jadi Setelah saya memasang Jarum jahit Di LMB Dan mata kail pancing Disini Ini mata kail pancing ya Disini di LMB Jarum jahit Alhamdulillah Sampai saat ini Burung hantu Cuma berkilaran Di atas gedung Tidak berani masuk Sampai ke dalam Ini Ingat Berbeda ya Banyak teman-teman Yang memakai jarum pentul Kalau jarum pentul Masih masuk Sudah sering saya lihat Teman-teman Yang memakai Jarum pentul Atau paku Burung hantu Masih sempat masuk Karena jarum pentul Gampang Bengkok Dan paku juga Itu tidak terlalu tajam Berbeda dengan Jarum jahit Jarum jahit Begitu burung nempel Burung hantu nempel Langsung kabur Dan tidak akan kembali lagi Oke Alhamdulillah Itu tadi Cara penyemprotan hama Itu versi saya ya Itu versi saya Jadi saya Menyemprot hama Pertama dari lantai Lantai dulu Karena Hama biasa Semut Atau serangga-serangga Biasanya banyak Berkumpul di kotoran walit Setelah itu Saya semprot dinding Dinding keliling Setelah itu Baru kita semprot Apa namanya Sirip Ada juga teman-teman Yang langsung semprot sirip Kalau saya berbeda ya Saya ingin Betul-betul steril Di dalam gudun saya Jadi saya usahakan Lantai dulu Dinding baru sirip Itu versi saya ya Oke Kita semprot Parpum Baru kita keluar Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!